Intro Intro Hai, welcome back to my channel Kembali lagi sama aku Peminka Di video kali ini, aku mau tunjukin ke teman-teman Gimana caranya aku duplacing Supaya hasilnya maksimal Dan juga supaya kulit wajah jauh lebih musik Jangan lupa buat nonton videonya sampai akhir Terus juga jangan lupa buat like, comment, share Dan juga subscribe kalau teman-teman suka sama videonya Do watching! Intro Jadi yang pertama kita pakai adalah Cleansing Oil Disini aku pakai Cleansing Oil Dari Eddhaus yang milk Cleansing Oil Jadi fungsinya itu Kalau sama kita pakai Makeupable Itu kalau dibersihkan pakai Cleansing Oil Itu jauh lebih mudah, jadi gak minyak hijing kulit Kalau menurut aku Nah ini tuh Teksturnya, kayak minyak gitu Aku tunjukin disini Nah jadi cair seperti ini Sekarang langsung aja kita coba di kulit wajah Ya aku tunjukin ke teman-teman Ya aku tunjukin ke teman-teman Ini kayak berhasil kayak cairan aja Tinggal diaplikasikan seperti ini Terus dia gak bikin sakit di kulit gitu loh Jadi kalau biasanya kalau Makeupable Itu kan harus bener dibersihkan Sampai bersih gitu loh Nah kalau ini tinggal di usut-usut gini aja Itu kotorannya udah hilang Ini aku favorit banget pakai Cleansing Oil Karena gak bikin kulit kita Kayak sakit gitu Nah teman-teman bisa lihat Itu masih hilang Tapi gak bikin sakit di kulit Tapi gak bikin sakit di kulit Gak digosok-gosok Seperti ini Ini sebenernya gila saya pakai air Tapi aku mau tunjukin ke teman-teman dulu Ini hasilnya kayak gimana Kalau pakai kapas Nah ini kotorannya tuh nempel semua Jadi ini sangat nyaman Buat dipakai kalau teman-teman pengen di Cleansing Terus juga pas waktu pakai Makeupable ini Harus banget dipakai Sekarang aku mau cuci muka Pakai air dulu Ini tadi sudah aku bilas pakai air Dan untuk kotorannya seperti ini Jadi keangkat semua Terus juga kulit kita gak akan sakit Kalau pakai Cleansing Oil Terus juga jauh lebih bersih Untuk selanjutnya Kita cuci muka pakai sebul muka Ini option aja Terserah teman-teman mau pakai sebul muka Kayak gimana Kadang aku pakai yang ada scrubnya Kadang enggak Kalau aku ingin exfoliate Aku pakai yang ada scrubnya Nah ini aku tunjukin yang pakai warga Ini option Bisa pakai Visual brush seperti ini Bisa enggak Ini aku pakai Kalau aku pakai Makeup yang tebal Jadi kalau aku habis makeup tebal Aku pakai ini Kenapa? Karena dia bisa bersihkan makeup jauh lebih baik Dan juga ini teksturnya lembut Jadi gak akan bikin kulit kita sakit Tapi kalau cuma untuk hari-hari biasa seperti ini Ini aku cuma pakai sebul muka aja Jadi gak perlu pakai visual brush seperti ini Tapi ini sangat penting kalau teman-teman habis makeupan yang tebal Karena dia bisa bersihkan makeup jauh lebih bersih Sekarang kita langsung coba aja produknya Yang ini Jadi yang produk Wardah ini aku switch disini Ini aku pakai segini aja gak banyak-banyak Ini kayak ada butiran-butiran scrub itu Jadi aku pakai ini memang sedikit itu Yang penting bisa bersihkan wajah gitu aja Karena yang pertama kita udah pakai cleansing oil Jadi makeup yang lapisan pertama udah hilang Terus kita pakai kebun-buka seperti ini Jadi gak begitu perlu sangat banyak gitu enggak Sekarang kita langsung cuci muka Pakai air terbilas Sudah selesai aku bilans Langsungnya seperti ini Jadi selanjutnya adalah kita keringkan Nah keringkannya itu jangan digosok-gosok seperti ini Karena pengalaman aku Kalau aku bosok-gosok itu wajahku jadi perih Jadi lebih di tetep Nah cukup di tetep seperti ini Jadi kulitnya gak akan Apa ya Kegorah sama handuk sekalipun Handuknya lembut Kalau kulit aku kalau digeser Bakal perih Jadi aku pakai tetep seperti ini Untuk langkah selanjutnya Selanjutnya tinggal pakai toner Ini toner yang bisa aku pakai Karena memang gabungan dari skincareku Jadi cara pakenya gampang Karena ini kan bentuknya spray Nah tinggal disemprotin aja Secukupnya Seperti ini Terus kita aplikasikan Terus juga Saran aku kalau yang pakai toner itu juga jangan terlalu digeser belak itu Cukup diginikan Kalau memang perlu digeser itu yang lembut Jadi jangan sampai terlalu kasar Karena aku juga pernah terlalu kasar Jadi jatuhnya di kulit itu kayak ada lukanya gitu Jadi itu pelajaran Supaya kita lebih halus kalau pakai toner Jadi fungsinya untuk menyegarkan Nah ini masih ada sedikit kotoran Gak keliatan di kamera Sedikit banget Setelah diri face toner seperti ini Sudah selesai Tinggal pakai skincare malam Atau pakai pelembab untuk pagi Jadi ini daily untuk di cleansing aku Setiap aku keluar sesekuar rumah Balik ke rumah gitu mau tidur Itu selalu cuci muka Gak pernah aku tidur tanpa cuci muka Karena kalau selama aku tidur tanpa cuci muka Biasanya itu kulitku langsung keadaan Cekawat kecil gitu Jadi aku selalu Berusaha untuk cuci muka Walaupun cuma pakai sabun muka Kalau emang malam gitu Biasanya aku pakai cleansing oil Supaya jauh lebih bersih Karena aku mau pakai skincare malam Oke teman-teman Di sisi videonya Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa buat like, komen, share dan juga subscribe Kalau teman-teman suka sama videonya See you di next video Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati